Timnas Amin membentuk Satuan Tugas Pengelolaan Saksi atau Satgas Saksi Amin Pilpres 2024 di Jakarta selasa 23 Januari. Disampaikan saat konferensi pers konsolidasi relawan dan saksi Amin, Kokapten Timnas Amin Sudirman Said menyampaikan, Satgas Saksi bertujuan mengamankan suara pemilu 2024 sehingga terlaksana jujur dan adil. Ia juga menjelaskan tugas para saksi untuk mendokumentasikan seluruh proses perolehan suara. Mengabadikan seluruh proses yang berlangsung di TPS, kecuali di dalam milik suara tentu saja, sehingga atau pengabadiannya berlangsung hingga hasil penghitungan suara di TPS selesai, bahkan sampai dengan penghitungan di tingkat PPK, kabupaten, dan provinsi, sampai nasional. Kepada seluruh pejuang saksi Amin, agar mengikuti seluruh tahapan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat. Pelatih Timnas Amin sekaligus Deputi Saksi dan Pengorganisasian Tamsil Lindrung menjelaskan terdapat saksi utama dan juga saksi cadangan yang bertugas menggantikan saksi utama jika sedang berhalangan. Lalu terdapat saksi relawan atau saksi di luar tempat pemungutan suara atau TPS. Ia juga menjelaskan teknis dan kebijakan Satgas Saksi di setiap TPS. Kita menempatkan saksi utama satu di setiap TPS. Kemudian cadangan satu, kemudian saksi relawan, saksi luar, relasi yang ditempatkan di luar TPS itu tidak kita batasi. Ada yang mungkin saksinya lebih dari 50 persen jumlah pemilih di TPS itu silahkan saja. Bahkan kalau perlu semuanya jadi saksi. Timnas Amin telah menyiapkan buku pedoman saksi seperti buku saku, panduan aplikasi, panduan hukum yang akan dibagikan ke seluruh warga Indonesia lengkap dengan pelatihan pengetahuan hukum bagi para saksi. Selain itu, Timnas Amin juga menyediakan dapur umum untuk konsumsi para saksi maupun KPPS. Dari Jakarta, Setiankah Harfiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Berjalanan lancar dan pemilu kita juga berjalanan lancar. Untuk...